Diorganisasi bukan investasi prihal keuangan, tapi prihal tentang keilmuan, tentang sikap teman-teman semuanya, tentang pendewasaan. Welcome to UM Metro Podcast, podcastnya UM Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sivika UM Metro, kembali lagi bersama saya Alif Aziz Bayudi di acara UM Metro Podcast, podcastnya UM Metro. Baik Sivika UM Metro, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai suatu organisasi yang ada di UM Metro ini, yakni IMM. Maka dari itu kita datangkan narasumber kita, Ketua Kohkom IMM, Kohkom Universitas Muhammadiyah Metro, Muhammad Yusuf Sanjaya. Halo, selamat pagi, selamat siang. Ya, pagi, selamat siang. Oke, Mas Yunus, panggilnya apa ini? Kalau nama panjangnya Muhammad Yunus Sanjaya, dia pilihnya apa yang mana. Kalau nama yang familiar ya Yunus. Oke, Kak Yunus ya. Boleh memperkenalkan diri dulu? Oke, ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Yunus Sanjaya. Saya adalah mahasiswa Universitas Mawadah Metro, yang sekarang mengambil prodinya, itu adalah ilmu hukum. Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum. Sekarang ya Mas, sudah masuk semester akhir kalau sekarang. Sudah mau, ya sudah ya Mas? Ya, Insya Allah tahun ini. Insya Allah tahun ini ya. Kita doakan ya, semoga Mas Yunus ini bisa lulus kumlut ya Mas ya. Amin, amin, amin. Oke, Kak Yunus, apa sih visi-misi Anda dalam menjadi Ketua Kohkom IMM ini? Oke, ya. Sebelumnya mungkin ini ya, kenalin mungkin ada beberapa orang yang memang belum memahami apa itu IMM ini. Ini saya agak sedikit menjelaskan juga. Pastinya IMM itu kepanjangannya dari Ikatan Mahasiswa Mawadiyah, yang itu adalah Organisasi Otonomnya Mawadiyah. Itu bergeraknya ada tiga aspek. Yang pertama, itu adalah terkait tentang religius, yang kedua adalah intelektual, dan yang ketiga adalah bagian dari humanitas, kemanusiaan. Jadi tiga hal itulah yang memang menjadi pokok dalam bergeraknya Ikatan Mahasiswa Mawadiyah. Nah, kalau untuk visi saya, ketika memang Dua Titu dicalonkan untuk menjadi Ketua Kohkom, Dua Titu saya hanya menginginkan sifatnya yang berkelanjutan. Jadi berkelanjutan yang lebih baik lagi, yang lebih baik lagi. Seperti kalau filosofinya, saya mengambil dari ucapannya Umar Benkota Pratialo Anu, yang mengatakan bahwasannya, orang yang rugi itu adalah orang yang sama dengan hari kemarin. Orang yang celaka itu adalah orang yang lebih buruk daripada hari kemarin, dan orang yang paling beruntung adalah orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Makanya saya mengambilnya itu adalah mewujudkan Ikatan Mahasiswa Mawadiyah, Universitas Mawadiyah Metro, yang dinamis. Nantinya kalau dinamis kan punya rasa semangat untuk berkelanjutan dan sifatnya adalah sebuah kebaikan. Jadi itulah kurang lebihnya kalau untuk visi saya. Kalau untuk mencapai hal itu yang jelas, yang pertama adalah bagaimana memperbaiki internalnya. Kalau memang internalnya itu sudah bagus, tapi jangan dilema ya, jangan dilema soal kita selesaikan internal. Saya rasa internal tetap bakal ada terus ya, permasalahan dan sebagainya, yang namanya dinamika. Tapi jangan terlalu fokus terhadap penyelesaian internal aja, tapi kita juga harus bagaimana caranya untuk bisa berkembang di situ. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita bukan cuma sekedar narasi saja, tapi bagaimana narasi juga dibarengin dengan aksinya. Mungkin kalau orang berbicara gampang, tapi dalam realisasinya memang sangat lumayan. Berarti dari suatu narasi itu harus diimbangi dengan aksi ya? Ya, wajib. Nah, kalau IMM di UM itu kan ada yang dari fakultas tuh, itu apa namanya, komisariat. Ya, komisariat. Nah, itu gimana sih hubungan antara KOKOM dan komisariat itu supaya bisa menyatu gitu loh? Sebenarnya kalau bahasanya ya, analoginya atau contohnya itu, koordinator komisariat itu bisa dibilang kakaknya atau abangnya. Nah, pimpinan komisariat ini bawahnya yang di tingkat fakultas bisa dibilang mereka adalah adik-adik kita. Oke. Yang mana, ya untuk menjalin kearatan dengan mereka, saya sudah menyampaikan waktu itu di awal, apapun yang teman-teman semua butuhkan, apapun yang teman-teman semua terasakan di pimpinan komisariat, silahkan diceritakan. Oh ya, oke. Jadi kita tidak ada sekat di situ. Gak usah ada minder mau dengan gaya berbicara yang kayak mana, kadang-kadang kan mereka segan gitu kadang-kadang. Oke. Karena gak mungkin, gak selamanya. Saya itu gak selamanya untuk selalu menanyakan langsung ke mereka terus. Gimana, gimana. Ada kalanya yang namanya adik ya, inilah, apa nih curhat sama abangnya, abang gimana. Saya rasa begitu sih. Berarti hubungan antara kokom dan komisariat itu sebisa mungkin dibangun ya. Iya, wajib. Kalau ada apa-apa ya, coba diceritakan gitu ya. Iya, itu wajib itu. Iya, wajib sih. Karena ya untuk mengikat silaturahmi juga ya. Iya. Karena kan namanya kan ikatan. Iya, ikatan. Ikatan masyarakat. Iya, benar. Apa sih langkah untuk meningkatkan, eh, langkah untuk menguatkan kokom ini? Menguatkan dalam segi... Apa ya, meningkatkan partisipasi dalam kegiatan kokom IMM ini? Dia ini apa namanya, maksudnya teman-teman mahasiswa yang memang dia kurang minat. Iya. Dalam mengikuti organisasi mahasiswa. Iya. Itu adalah kalau momen kita pribadi, ya ini curhat dulu boleh gak sih? Boleh, gak apa-apa. Sebenarnya kan di setelah, apa ya, di, ya mungkin akhir-akhir ini kan, banyak-banyak konten-konten yang mengatakan senior itu gak pantas untuk kita ikuti. Iya, iya. Terus mengatakan bahwasannya, saya gak ikut organisasi tapi saya punya relasi dan segala macam. Ya saya tidak menyalahkan konten kreator di TikTok atau di Instagram ya. Tapi memang itu juga ada dampaknya. Iya. Itu juga ada dampaknya. Sehingga berpengaruh pada teman-teman mahasiswa baru yang memang enggan gitu. Enggan untuk mengikuti organisasi mahasiswa itu sendiri. Padahal begini, kalau saya berpandangan begini. Kita harus membagi, membagi prioritas. Iya. Kita harus sadar bahwasannya prioritas utama kita untuk berangkat di Universitas Mawadiyah Metro ini adalah sebagai mahasiswa dalam jenjang studi S1. S1 ataupun D3 ya. Iya. S1 atau D3. Itulah menjadi pokok utama dan tujuan kita utamanya. Nah, untuk menunjang dari segala hal yang lainnya yang mungkin kita tidak dapatkan di bangku perkuliahan yang secara formal, maka kita mengambillah dari bagian ikatan mahasiswa Muhammadiyah itu sendiri. Atau bagian organisasi mahasiswa. Nah, saya rasa begitu sih. Kalau udah, oh iya ya. Berarti, apa tadi? Untuk meningkatkan. Oke lanjut. Berarti, kalau di IMM itu harus ini ya, apa namanya? Menguatkan ikatan juga ya? Iya, wajib dong kalau itu. Oh iya, wajib ya. Contoh dari kita, ini lagi syuting kan di bulan Ramadan ya. Iya, bulan Ramadan. Ya, bagaimana kita mempererat tali siraturahmi. Baik sesama saudara, seiman atau mungkin dengan saudara-saudara kita yang non-muslim kan. Iya sih. Itu adalah bagian, ya gimana caranya kita menyatukan semua hal. Dan kadang-kadang kan yang namanya banyak orang, saya dengan sampaian mungkin juga beda pemikiran. Walaupun kita sama-sama suruh menjelaskan apa itu podcast. Iya. Nah, itulah bagaimana peran kita untuk bisa menjadikan perbedaan itu adalah warna dalam kehidupan. Kalau di IMM itu sendiri, gimana sih cara meningkatan representasi, eh, referensi atau kepedulian terhadap isu-isu sosial, politik melalui kongkong IMM? Iya. Kalau itu ya, perihal, tadi ada apa aja, politik? Bukan, sosial sama pendidikan. Sosial sama pendidikan, oke. Kalau dalam sosial, ini aku yang cerita ini aja ya, yang salah satunya aja. Ini salah satunya adalah, ada waktu itu ada gempa di Cianjur, masih ingat gak? Oh iya, beberapa pekan yang lalu ya? Belum lama ini ya? Udah, udah beberapa bulannya lalu. Oh, udah setahun ya. Beberapa bulannya lalu. Nah, disitu kan kita berangkat sebagai kader ikatan mahasiswa. Iya. Berangkat, dan itu tapi kita berafiliasi dengan teman-teman dari MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center. Oh iya, MDMC. Itu tim sarnya, tim sarnya Muhammadiyah lah. Iya. Kita berangkat untuk sana, dan kita langsung terjun untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan kita. Nah itu, kalau dalam, saya rasa kalau di Muhammadiyah, bahkan juga di organisasi otonomnya dalam perihal sosial, saya rasa sudah tidak bisa dirahukan lagi gitu. Bagaimana aksi-aksi nyatanya sudah ada, dengan adanya klinik kesehatan atau rumah sakit, dengan adanya pendidikan, dengan juga dengan amal usaha-amal usaha yang lainnya, saya rasa sudah memberikan contoh bahwasannya, kita benar-benar untuk hal-hal yang seperti ini, memang ada. Jadi tidak perlu dilakukan lah bahasanya seperti itu. Berarti kalau misalnya ada bencana atau apa gitu, ya memang sebisa, apa, bisa mungkin. Pasti andil, pasti kita andil. Tidak mungkin, tidak mungkin kita hanya diam saja melihat berita ya. Iya sih. Mungkin beberapa orang, kita ajak bagaimana, ayo kita bareng-bareng membantu saudara kita yang di sana. Karena kita enggak tahu, bahkan bisa jadi besok atau entah kapan, ternyata memang kita yang butuh bantuan. Iya sih. Dan terkadang gini sih, mungkin sekarang banyak yang berpikirannya, ketika saya baik sama orang, maka orang lain itu baik sama saya, itu bohong. Iya sih. Padahal memang nyatanya ada, ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah itu akan membahas kita dengan kebaikan juga. Walaupun, yang membalas itu bukan seseorang yang kita bantu tadi. Tapi orang lain. Tapi bisa jadi orang lain, bahkan orang yang enggak pernah kita temui sebelumnya. Oke, gitu. Saya rasa begitu. Nah, kalau di KOKOM sendiri ini, bagaimana sih kalau misalnya IMM KOKOM bekerja sama dengan bidang eksternal mungkin kayak kampus lain atau bagaimana gitu? Iya, kalau itu udah pasti, pasti. Pasti ya. Pasti ada. Contoh nih, kalau dalam di kampus lain, kita banyak bersahabat, kita banyak dengan teman, terkhususnya dari organisasi selain IMM ya. Karena organisasi mahasiswa eksternal itu juga ada. Contoh sepertinya hanya ada himpunan mahasiswa Islam, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, dan ada kami juga, dan lain-lain. Kan ada banyak gitu. Iya, banyak sih. Nah, itulah juga bagian dari, ya bagian dari kemitraan kita lah bahasanya seperti itu. Kemitraan dalam keilmuan kita, dalam pergerakan. Nah, dan juga ya, pasti relasi, relasi itu pasti ada. Relasi pasti ada. Baik itu dalam pemerintahan, baik itu dalam Muhammadiyahnya itu sendiri, baik itu dengan profesor atau guru besar. Itu ada semua. Cuman bagaimana kita itu memanfaatkan hal-hal yang seperti itu. Karena kadang hal baik juga, kalau emang kita tidak bisa menggunakannya, ya pada akhirnya sia-sia. Oh iya sih. Sia-sia begitu. Selagi itu sifatnya baik gitu ya. Nah, selagi sifatnya baik. Kenapa enggak kita ambil gitu. Nah. Jadi kita pun, kita pun ya ketika di luar ya, ketika di luar Universitas Muhammadiyah Metro pun, ya kita suka ngobrol bareng juga sama teman-teman dari organisasi yang lain. Iya, iya. Karena sudut pandangan berbeda kadang. Iya, sudut pandangan berbeda. Makanya kita perlu belajar juga, karena bagi saya, belajar itu enggak harus yang sepemahaman dengan kita. Iya. Karena terkadang pemahaman orang lain itu benar, tapi menurut kita salah. Iya, iya. Dan itu bukan berarti kita harus menyalahkan. Oke. Tapi bagaimana caranya kita harus menguatkan bahwasannya, sepertinya hal ini kurang pas, kayaknya entah dia yang kurang pas atau saya yang kurang pas. Jadi perlunya kita nanti belajar lagi, menambah ilmu lagi, pengetahuan terkait hal itu. Iya sih, benar sih. Walaupun enggak sepemikiran juga, tapi seenggaknya kita bisa bagi ini ya, bagi referensi atau ilmu gitu ya. Iya. Bagi pemahaman. Iya, bagi pemahaman. Nah, saat Anda mengambil keputusan itu, gimana sih, Kak, bagaimana Anda mengambil keputusan program-program Kokom IMM yang dimana itu untuk meningkatkan strategi dalam meningkatkan Kokom IMM itu sendiri? Iya. Kalau yang pertama, pertama pasti kita harus mempelajari gitu. Iya. Kira-kira memang apa keunggulan dan apa itu kekurangan kita? Kalau memang ada kekurangan, bagaimana kita untuk mencukupkan? Bagaimana caranya kekurangan itu kita tutupi? Iya. Kalau memang ada kelebihan dari kita, itulah yang kita manfaatkan juga. Oke, iya. Karena itulah awal dari mula kita untuk mencetuskan kira-kira program mana yang bagus sih? Oh iya. Ketika kita ngobrol dengan kawan-kawan, dengan kawan-kawan anggota, kira-kira ini bagaimana nih? Bagus nggak nih? Nah, kita ada kekurangan di bagian minat mahasiswa. Oh kira-kira maka dari itu kita mengadain apa nih? Oh berarti kita mengadakan acara-acara yang memang tidak terlalu berat tapi lebih ke hal-hal yang fun. Oke. Yang menyenangkan buat mereka untuk menarik perhatian mereka dulu lah. Paling tidak membuat teman-teman mahasiswa baru itu lebih senang aja dulu. Oke. Kita kasih tau bahwasannya ini hal senangnya. Iya. Ya namanya orang belajar ya, kadang-kadang memang suka boring, suka bosen. Iya. Nah, itu nanti aja. Oke. Itu nanti aja. Tapi memang nggak selamanya, tergantung manusianya juga sih. Kalau emang orangnya suka diskusi, orangnya juga suka belajar hal-hal baru, pasti dia bakal semangat. Iya. Tapi kalau memang orangnya kurang, apalagi apa namanya, sosialnya juga kurang, pasti dia agak memilih hal-hal yang memang kegiatan yang lain. Iya, iya. Berarti mengadakan kegiatan yang dimana itu sifatnya mahasiswa itu minat gitu loh. Iya. Iya benar sih. Minat mahasiswa dan itu sesuai dengan kebutuhan. Iya. Nah, setiap mengadakan kegiatan itu kan pasti kita perlu yang namanya evaluasi keberhasilan itu ya. Nah, itu gimana sih caranya untuk melakukannya itu? Ya, kalau saya sih lebih simpel ya. Kalau saya lebih saya pribadi. Jadi, kan yang mana ada kegiatan pasti ada ketua-ketua, sekitaris, dan bendara pelaksana. Nah, saya rasa cukup tiga orang ini yang memang jadi narasumber kita gitu. Iya. Nah, kita sebagai ketua atau mungkin pimpinan diatasnya, kita menjadi pengamatnya. Kita menjadikan diri, memposisikan diri sebagai pengamat. Kira-kira keberhasilan acara ini seperti apa? Artinya kita juga punya penilaian. Kita juga punya penilaian dan juga itu nanti disandingkan juga dengan teman-teman yang menjadi panitia pelaksana. Kira-kira sesuai atau tidaknya. Tapi bukan berarti kita mentah-mentah menjadi pengamat langsung kita gak ngapa-ngapain. Bukan berarti seperti itu. Ada cuma di bagian hal-hal yang lain. Contoh ya, dalam penyiapan-penyiapan yang lain, pendampingan kepada teman-teman panitia yang lain. Itu ketika waktu pelaksanaan. Nah, ketika di akhir, ya itu adalah bagaimana kita ngobrol. Tetap dengan cara ngobrol. Iya sih. Gimana, apa yang teman-teman semua rasakan. Kita terlebih dahulu tanya ke mereka. Oke. Kira-kira menurut teman-teman semua ini dari 100 persen itu. Kira-kira nilainya berapa itu. Oke. Jangan sampai 11 perseratus kan. Rasa begitu. Kok kesana itu ya. Jangan sampai nilainya jadi 11 perseratus kan. Iya, jangan sampai. Begitu. Jadi, sebisa mungkin ya kita tanya dulu pendapat dia terkait acara ini dulu. Oke. Jadi, kita punya penilaian dari dia. Oh, begini, begini. Oke. Kita sandingkan dengan penilaian kita. Tapi, gak perlu kita tunjukkan ya. Kita menilai seperti ini. Cukup kita. Oh, iya. Berarti memang kamu menyadari ada kekurangannya di sini. Ada kekurangannya di sini. Ada kelebihan di sini. Yang bagus di bagian mana. Kadang kan yang dilupakan ya. Yang dilupakan itu adalah perihal apresiasi kan. Iya sih. Kita mengapresiasi. Yang kita tahu adalah bagian yang kurang pas aja. Iya, iya, iya. Bagian yang kurang pas. Kita bilang, eh, ini surat-menyuratnya ini salah. Ada yang ini yang hurufnya typo. Atau seperti apa. Dan disalahkan bagiannya di situ. Iya, iya. Tapi kita lupa mengapresiasi mereka terkait tentang semangat mereka. Iya, iya. Wih, kadang-kadang mereka tuh gak butuh ucapan yang terlalu wah ya. Iya. Cukup kita datang. Wih, jam segini belum pulang. Ya belum ini, belum selesai. Mana yang perlu dibantu. Itu adalah bagian dari apresiasi sebenarnya. Iya sih. Secara tidak langsung ya. Iya, itu apresiasi. Jangan sampai kita terlalu fokus pada kesalahan. Pada akhirnya kita melupakan apa yang dia sudah kerjakan. Iya, iya. Gitu sih. Berarti ini ya. Kalau misalnya apresiasi itu gak harus pujian ya. Berarti kita kalau misalnya saat dia sedang melakukan apa gitu. Seenggaknya kita bantu gitu. Udah termasuk apresiasi juga ya. Iya. Iya sih. Kalau saya memaknai ya. Memaknai itu apresiasi itu adalah membuat orang lain itu senang. Iya. Membuat orang lain senang. Dan kita membantu tanpa. Intinya jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang memang menyakiti. Iya, benar. Bahasanya kalau saya pribadi begini sih. Kalau saya pribadi ya. Saya tidak akan melakukan hal yang memang orang lain itu gak suka ketika hal itu dilakukan oleh orang lain ke saya. Oh iya. Maka saya berusaha sebaik mungkin untuk tidak melakukan hal itu. Iya, iya. Benar. Nah, apa langkah-langkah yang untuk memperkuat kegiatan ini tuh menjadi hidup gitu loh. Seperti yang dijelaskan tadi. Yang jelas, yang jelas itu tadi sih. Jangan sampai, jangan sampai kita itu terlalu membebankan. Iya. Jangan sampai terlalu membebankan. Walaupun kita tahu tuh. Pasti kalau dalam kepanitiaan, kita paham bahasanya ada job-jobnya masing-masing. Job deskripsnya masing-masing. Ada bagian dokumentasi, surat menyurat. Ada bagian juga nyebar proposal dan sebagainya. Seponsep mungkin ya. Nah, ada juga yang mikirin konsepnya. Saya rasa itu adalah bagus. Secara organisasian itu bagus banget gitu. Jadi kita kerja itu terorganisir. Tetapi ketika memang tugas kita sudah selesai, kita jangan leha-leha. Kita bantu kawan kita yang memang belum menyelesaikan kerjaannya. Karena apa? Mungkin bisa dibilang kerjanya lebih banyak gitu. Karena biasanya yang sebar proposal tuh yang paling susah. Yang paling capek nih, yang paling capek. Sebagai perlengkapan. Nah, perlengkapan, ya perlengkapan juga itu kita harus bareng-bareng gitu. Jangan sampai kita cuma ngantelin bagian-bagian perlengkapannya aja. Namanya, tapi gini ya dengan catatan, kita sudah menyelesaikan job desk kita. Jangan sampai job desk kita belum selesai, tapi kita membantu yang lain. Pada akhirnya, yang harusnya kewajiban kita belum terlaksana. Oh iya sih. Jadi intinya ya itu sih, jangan terpaku sama job desknya lah. Kalau misalnya job desknya itu benar-benar sudah selesai, ya mau bantu yang lainnya ya itu lebih baik. Segera bantu yang lain. Segera bantu yang lain. Karena dengan cara kita saling bantu kan, ukuah kita tuh makin erat. Iya, makin erat. Ikatan kita yang namanya ikatan mahasiswa itu makin kuat lagi. Gimana sih caranya mempererat atau memperkuat hubungan antara kampus ataupun organisasi-organisasi lain itu gimana? Kalau dari tanggapan ya? Dari antar kampus atau kampus sendiri? Antar kampus sendiri nih. Sama kampus sendiri? Iya, kampus sendiri. Kalau sama kampus sendiri yang jelas. Ini aja ketika memang kita ada permasalahan, ketika memang kita lagi keadaan seneng ataupun lagi keadaan sedih. Jadi kita curhat aja. Curhat aja bersama bagian yang memang, contoh kalau saya kan di Korkom. Di Korkom itu kalau di bagan di statuta UEMetro, itu Korkom itu bisa dibilang dibaratkan kalau di kampus lain sebagai presiden mahasiswa. PEM. Kalau di kampus lain. Tapi kalau memang di Mombardiah, kalau secara statuta itu bagannya adalah Korkom itu adalah presiden mahasiswa. Jadi langsung berurusan dengan yang menangannya adalah rektor sama wakil rektor tiga. Oh, wakil rektor. Iya, wakil rektor. Ya kalau memang saya lagi seneng, ya saya laporkan ke Bunda Eva. Bunda, ini saya lagi seneng nih. Teman-teman IMM lagi acaranya begini. Ketika memang saya lagi keadaannya di bawah, ya saya lapor juga. Bunda, ini gimana Bunda? Bahkan kita jadikan mereka itu juga sebagai ibu kita, sebagai babak kita juga. Kita menghormati mereka. Itu kalau saya. Tetapi, jangan sampai lupakan. Ketika memang ada hal yang perlu kita pertegas, ya kita perlu pertegas. Kalau memang ada yang nyeleweng dari universitas itu sendiri, ya perlu kita untuk menegur mereka. Begitu juga sebaliknya. Kalau memang kita sebagai IMM itu ada yang nyeleweng, menurut dari rektorat atau dari universitas, ya monggo. Untuk ditegur kitanya. Oh iya. Yang itu. Karena kalau ada apa-apa, seenggaknya ya diceritakan saja. Jangan sampai ada miskom. Ya. Karena kan dari hal, contoh kita gini deh, kita kalau ibaratkan dalam keluarga ya, dalam keluarga, semakin sering kita itu ngobrol sama orang tua kita, maka kedekatan kita dengan orang tua itu pasti makin terjalin. Makin terjalin. Saya rasa ya begitu. Begitu juga ketika kita di Ormawa ya. Di Ormawa, kita internal kampus. IMM kan internal kampusnya. Ya kita maka harus lapor. Bapak-ibu kita adalah bapak-ibu dosen kita yang di kampus. Iya. Itu. Kalau, eh kalau, gimana sih kalau pas saat visi misi itu, blok, eh ulang-ulang. Apa namanya, ada gak sih hambatan saat visi misi itu, di visi misi yang belum tercapai itu? Iya. Kalau hambatan sih lebih, ini sih. Mungkin, mungkin gak cuman IMM doang ya yang merasakan ya. Tapi. Bahkan personal pun juga mengalami. Itu adalah ini, konsistensi. Iya konsistensi. Istiqomah itu kan, ya lumayan agak, agak berat ya. Iya sih. Sebulan pertama, dua bulan pertama, tiga bulan pertama, kita semangat. Itu serut, kadang-kadang agak kendor. Cuman itu lagi lah, bagaimana caranya kita untuk, membangkitkan hal itu lagi. Bagaimana girohnya itu dibalikan lagi. Berarti, konsisten ya? Iya, hambatannya itu aja. Hambatannya itu aja. Bagaimana? Karena konsisten itu sih, Yeponya yang paling susah. Iya sih. Belum lagi kan, karena di setiap organisasi itu kan, pasti gak semua kadernya, ada yang aktif gitu tuh. Iya, kadang juga dari, dari contoh nih, kita pelantikan, kita pelantikan ada 20 orang gitu. Iya. Pasti ada yang mungkin, dua atau tiga orang yang memang, tidak bisa untuk melanjutkan lagi. Iya. Karena berbagai alasannya. Dan saya rasa itu sudah, tidak perlu kita paksakan lagi gitu. Oke. Jadi. Iya sih, karena kalau misalnya udah gak bisa ya, gak usah dipaksain lagi. Cukup, cukup kita, tapi kita tetap menganggap mereka adalah bagian dari kita. Oh iya. Jangan sampai kita menganggapnya, udah, dia udah gak ikutan lagi. Jangan. Tapi kita tetap menganggap mereka adalah bagian dari kita. Ketika emang kita ada agenda, selalu kita kabari. Oh iya. Perihal dia bisa atau tidak bisanya, itu sudah urusan dia. Iya sih. Tugas kita, hanya lah mengabarkan, dan mengajak mereka, dan merangkul semuanya. Oke. Gimana sih caranya merencanakan, apa ya, merencanakan partisipasi kegiatan mahasiswa dalam bidang agama, terus pendidikan itu gimana? Kalau di KOKOK memang. Ya, kalau di EMM itu berarti kita berjalan dengan tiga hal tadi ya, yang saya jelaskan di awal, terkait tentang religius, intelektual, dan humanitas. Yang jelas adalah, kita selalu menyampaikan ketika waktu didiskusi, bahwasannya tujuan pertama kita apa nih? Tujuan pertama kita di Universitas Mombodiametri, itu adalah bagian dari pendidikan kita. Iya pendidikan. Intlektual lah bahasa. Itulah ada kewajiban kita. Bagaimana caranya kita untuk fokus, bagaimana caranya kita untuk bisa melanjutkan pendidikan kita, bahkan sampai ke jenjang selanjutnya, bukan hanya sekedar selesai di S1. Itu juga ketika waktu kita diskusi, kita selalu menyampaikan hal itu. Dan ketika kita ngobrol, itu bagaimana caranya untuk meningkatkan, contoh nih, kadang kalau saya pribadi, dapat ucapan dari dosen itu kadang-kadang suka, belum terlalu jelas. Iya, kadang seperti itu. Itu, makanya kita ngobrol sama kawan-kawan, eh, itu tadi, Bapak ini ngomongnya begini kan, itu maksudnya gimana ya? Gue belum terlalu paham nih. Nah, begitu. Jadi, dari hal-hal seperti itu, kita sering. Itu juga jadi salah satu penunjang kita untuk, dalam segi intelektual, berkembang. Terus, kalau di bagian religius, saya rasa itu sudah tidak perlu ini lagi ya. Apa namanya ini? Bukan lagi lah. Pasti, kita ada yang namanya perkaderan itu darurat akam dasar. Nah, disitulah kita menyampaikan bahasanya, bagaimana menjadi sosok muslim dan muslimah, itu harusnya seperti apa. Walaupun memang itu tidak, apa ya, tidak bisa merubah manusia itu 100%, gitu. Iya sih. Tapi itu adalah ya, apa yang kita upayakan. Iya, iya, iya. Itu apa yang kita upayakan, dengan materi-materi yang terkait tentang, sholat malam, bagaimana dengan hafalan-hafalan, sholat-sholat pendek minimal, dan bagaimana caranya menjadi sosok, yang bersikap, lebih sopan, itu bagaimana. Itulah. Saya rasa itu adalah nilai-nilai, yang memang ditanamkan sejak awal, oleh IMM. Oke. Dan itu sebagai penunjang kita, dalam, beri religius. Dan kalau di, IMM itu, insya Allah kalau, anak-anaknya, siap aja gitu. Siap ya. Diminta, diminta untuk menjadi, imam, jadi, bagian dari hotel. Iya, hotel. Atau mungkin jadi, orang yang kultung, di mimbar. Saya rasa kalau teman-teman IMM itu sudah, sudah berani ya, karena itu. Karena emang sudah ditanamkan dari awal. Iya sih. Karena pentingnya, ditanamkan dari awal itu ya, itu memang sangat, perlu itu ya. Perlu banget. Karena itu kan, ibarat kata, kalau kita bikin rumah, yang pertama kita buat fondasinya. Iya. Iya sih. Karena kalau nggak ada fondasinya, ya pasti bakal amgul juga. Nah, waktu pas, ngadain kegiatan, itu, bagaimana sih cara, kegiatan itu, bersifat, mengandung nilai-nilai, kemohmediahan itu. Kalau di IMM. Iya. diawali dari program kerja kita ya. Iya. Dari program kerja kita. Dan selalu, kita perpandangannya gini, Muhammadiyah kan adalah organisasi masyarakat. yang memang beragamanya Islam. Iya. Setelah itu, IMM adalah bagian dari Muhammadiyah itu sendiri. Makanya, selalu program kerja kita itu, kurang lebihnya, tidak jauh beda. Oke. Bisa dibilang 11-13 lah. 11-13 sama Muhammadiyah itu sendiri. Ada, tetap kita menggunakan unsur-unsur dari Muhammadiyah. Iya. Tidak mungkin kita lepas dari, dari Muhammadiyah itu sendiri. Bahkan kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya seminar, kegiatan yang sifatnya itu discuss, itu semuanya pasti dengan, dengan cara-cara yang memang diajarkan oleh ayah-ayah kita. Iya. Dari Muhammadiyah itu sendiri. Bahkan kegiatannya pun, selalu berafiliasi dengan, pasti kalau pemateri kita tuh, biasanya begini. Satu itu dari kedinasan, atau dari pemerintah. Yang kedua itu pasti dari ayah-ayah kita. Iya. Ayah-ayah kita itu entah dari, dari universitas, atau mungkin dari pimpinan Muhammadiyah setempat. Gitu sih. Oke, berarti, kalau ini, apa namanya? Kalau, gimana sih caranya, kalau misalnya meningkatkan komunikasi informasi, dan membentuk, dan membangun kreativitas anggota Kokom IMM? Kalau untuk membangun kreativitas mereka, yang penting kita sebagai ketua, sebagai ketua entah, bahkan dimanapun tempat ya, jangan sampai kita membatasi mereka untuk berkreasi. Iya sih. Tugas kita itu, menerima mereka dengan ucapan yang, ya kan banyak ya, ide-ide dari dia orang. Bagaimana, bagaimana, bagaimana. Nah, itulah. Contoh nih, memang ada satu program kerja, memang kita tuh sebenarnya gak setuju juga, dengan adanya program kerja itu. Cuman kita, cara penyampaiannya bagaimana. Cara penyampaian kita, jangan sampai, dengan cara yang, eh enggak, 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 enggak cocok itu, enggak cocok itu. Enggak bisa kita adakin di sini, jangan seperti itu. Tapi, bagus itu, bagus itu apa namanya, pemikiranmu bagus. Tapi, coba kalau umpamanya nih, kalau, kalau memang kita disama, digabung dengan, usulannya dari si B, digabung dengan usulan si C, dan kita jadikan satu, kira-kira pas apa enggak. Oh iya, gitu. Jadi, tetap kita ambil bagian positifnya, dari, program kerja yang diusulkan, sama si orang ini. Iya, iya, si person ini. Si A lah, kalau tadi bahasanya. Iya. Itu, jangan sampai membuat dia itu, down, dengan, dengan cara, respon kita. Kalau memangnya, mengatakan hal yang mungkin, kita enggak setuju, ya jangan sampai kita langsung terang-terangan. ini enggak pas ini, jalan. Iya, iya, Tapi penyampaian itu pasti. Karena apalagi kalau kita, bicara genjet ya. Iya, genjet. Kita salah ngomong dikit aja, beda cerita. Langsung diserang itu. Gitu, makanya kita harus, ya itu hati-hati, dalam berbicara dengan mereka. Iya. Karena kita harus memahami, biasanya hatinya lembut-lembut semua. Iya sih. Nah, berarti kan, dalam kreativitas itu, secara enggak langsung, itu meningkatkan organisasi tersebut gitu ya. Terutama KOKOM IMM itu sendiri. Nah, ada enggak sih, rencana, dari setiap, apa namanya, setiap bidang yang, saat dia itu menjalankan program kerja, ingin, bekerja sama dengan instansi-instansi lain gitu. Pasti itu. Pasti ya. Pasti. Jadi setiap, contoh, contohnya, ketika ada di, kita di bagian, ada bidang, kebijakan publik dan hukum. Iya. Maka kita harus bagaimana, kita ketika mengadakan acara, kita kaitkan dengan orang-orang yang memang, dalam lingkup hukum. Iya. Ada polisi, ada hakim, ada jaksa. Iya. Berarti itu, pernah kita, apa namanya, bareng dengan teman-teman fakultas hukum, kita berangkat di, kejaksaan negeri. Iya. Kejaksaan negeri kota metro. Itu adalah salah satu, bagaimana kita, bekerjasama, dengan di luar kampus. Dan waktu itu juga ada, kegiatan-kegiatan, yang memang sifatnya itu juga, bagus juga, ketika memang kita gabungkan, dengan kedinasan yang lain. Tapi yang relevan. Iya. Yang relevan. Waktu itu, teman-teman hukum juga, pernah mengadakan yang namanya, diskus wati. Oh iya. Diskus wati, itu adalah, untuk imam wati, selampung, dan itu juga mengundang, dari bagian-bagian, ya emang, cocok di situ. Oh iya. Contoh ada dokter, saya lupa, nama dokternya siapa wati itu. Oh iya. Intinya dia menjelaskan, bagaimana, perempuan itu seharusnya, bersikap gitu. Dalam sifat, dalam sikap kesehatannya. Iya, dalam sikap kesehatannya. Itu. Ada juga, ibu ketua, PKK kota metro, yang juga, jadi pemerintah di situ. Berarti, saya nggak langsung ini ya, kita jadi tahu gitu loh, setiap instansi itu punya, cirihan saya masing-masing gitu ya. Setiap bidang itu, pasti harus sudah bisa menggambar, kira-kira, kira-kira saya, ini bakal bisa berafiliasi dengan siapa ini, di nasi. iya. Begitu. Entah itu dari lembaga, atau mungkin dari alumni ya. Iya, bisa juga dari alumni. Bisa juga dari alumni. Bahkan, kadang juga kita, bisa masuk ke instansi, pemerintahan juga, karena alumni. Iya sih. Kadang begitu juga. Boleh sih, itu bisa sih. gimana sih kak caranya menanggapi isu-isu sensitif yang ada di lingkup Qualcomm IMM itu sendiri? Iya, kalau kemarin, kemarin itu adalah peseteruan antara IMM dengan organisasi lainnya. Iya, organisasi eksternal. Nah, sikap Qualcomm adalah disini, bagaimana kita melihat ini nih, permasalahannya apa? Iya sih. Terlebih dahulu ya. kita penamain bagaimana caranya kita mengidentifikasi kasusnya lah. Bahasa ini seperti itu. Kalau kita berawal dari apa. Iya. Nah, setelah itu kita menjadi, kita menjadi pendamping. Iya. Kita mendampingi mereka. Ketika memang sudah, jangan sampai gini sih, kalau saya pribadi ya, jangan di awal itu kita sudah menjustice mereka. Iya. Menjustifikasi mereka. Oh, kalian ini ngapain kayak gini? Nggak baik, mending kalian dimin aja. Itu bukan saatnya. Oke. Cukup kita dampingin dulu, kita upayakan sebaik mungkin. Kemarin kan karena sampai, ya masuk di ini ya, masuk di berita juga. Iya, masuk di berita. Masuk di berita. Itu bagaimana kita penyelesaian yang dulu. Kita fokus dalam penyelesaian. Iya. Jangan sampai kita langsung menekan dari si oknum yang memang bersangkutan. Oke, iya, iya. Cuman setelah selesai, setelah selesai, udah adem, dan lain sebagainya, sudah ada mediasi, nah barulah disitu kita menyampaikan. Kira-kira teman-teman semua itu melakukan hal seperti ini, kira-kira pas apa enggak? Dampaknya bagaimana? Dampaknya bagaimana untuk ke depannya? Kira-kira harusnya ada sikap yang lain apa enggak nih? Kita kasih saran juga, sikap yang harus teman-teman semua jalan kalian itu adalah lebih anggunnya seperti apa? Anggun dalam moral, unggul dalam intelektualnya seperti apa? Walaupun memang tidak 100% saya itu mengatakan teman-teman hukum itu salah, dan juga saya tidak 100% mengatakan mereka itu juga benar. Pasti ada minus plusnya disitu. Makanya kita jangan sampai baru, baru kita tahu, baru kita melihat ada kasusnya apa, langsung tiba-tiba kita langsung mengatakan, eh kalian ini kenapa? Kalian ini ngapain? Jangan, tapi cukup. Oke, kita dampingin aja. Yang pingin setelah selesai baru kita ngomongin baik-baik. Karena kan manusia kalau lagi panas, jangankan lagi panas ya? Iya. Orang mereka lagi lapar aja kalau ditanyain beda cerita kan dengan sini. Betul banget. Bercandaan yang biasa aja yang harusnya kita ketau malah marahan. Iya, betul. Jadi, tahu ini ya, tempat dan waktu juga. Nah, tahu tempat dan waktunya, kondisinya juga seperti apa. Iya, iya, iya. Tambahan nih, buat, apa, apa, pesen-pesen buat teman-teman IMM ataupun teman-teman UM itu yang sedang berorganisasi? Iya. Bisa ngadepo kamera? Kalau, kalau pesen-pesen buat teman-teman yang sekarang lagi fokus di organisasi, entah apapun itu, saya tidak membatasi diri walaupun saya sebagai ikatan mahasiswa sama dia, intinya semangat ambil ilmu sebanyak-banyaknya, kuraslah ilmunya itu sebanyak-banyaknya, karena di organisasi itu banyak ilmu sekali. Banyak sekali ilmu. Jadi silahkan teman-teman semua itu bagaimana caranya memanfaatkan ilmu-ilmu itu. Karena saya sekali lagi saya sampaikan di organisasi bukan investasi perihal keuangan, tapi perihal tentang keilmuan, tentang sikap teman-teman semuanya, tentang pendewasaan. Yang mungkin teman-teman semua akan dapatkan nanti satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, bahkan lima tahun, bahkan sepuluh tahun juga ke depannya. Karena investasinya adalah investasi moral, bukan investasi finansial. Itulah organisasi. Makanya ketika teman-teman semua berorganisasi, jangan pernah tanyakan saya di organisasi dapat apa. Tapi ketika ketanyakan pada diri kalian, saya berorganisasi sudah melakukan apa. Saya rasa itu saja sih pesannya buat teman-teman yang lain. Baik, CVKOM itu, itulah tadi perbincangan kita. Jadi, diketahui lah bahwa berorganisasi itu, apa yang kita dapatkan di sana, itu tidak kita dapatkan di bangku kuliah ya, Mas. Iya, benar. Jadi, ambillah ilmu sebanyak-banyaknya, karena ilmu itu dapatnya dari mana saja, datangnya dari mana saja. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan topik-topik yang menarik. Saya Alif Aziz Wawudi, pamit undur diri. Sampai jumpa di UM Metro Podcast, podcast-nya UM Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome to UM Metro Podcast, podcast-nya UM Metro.